Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edi Prabowo Sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK Dan silakan itu lanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku Pemerintah, terutama Presiden sudah berkali-kali mengatakan tegakkan hukum secara benar Jangan pandang bulu kepada siapapun Nah mungkin kita baru akan tahu nanti jam 1 pagi di dunia hari Karena 24 jam baru akan terlampaui nanti jam 1.26 saat ditangkap tadi malam Tapi yang jelas pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakkan hukum dalam rangka memberantas korupsi Selama ini pun pemerintah juga memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu Itulah sebabnya belum lama ini pemerintah itu mengeluarkan Perpres nomor 102 tahun 2020 Yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi Bahkan kalau perlu pengambil alihan perkara dari kejaksaan agung dan dari kepolisian Manakala di kedua institusi tersebut Sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani itu tidak berjalan sebagai mana mestinya Nah kita sudah sampaikan di KPK Silahkan lakukan dan kita akan membackupnya Kalau itu untuk kepentingan pemberantasan korupsi Terima kasih